Terima kasih kerana sudah klik video ini. Sebelum itu jangan lupa tekan butang subscribe. Selamat menonton! Kuala Lumpur Polis melepaskan beberapa das tembakan sebelum menumpaskan 4 penjenayah dalam satu kejadian mendebarkan di Sungai Buloh sekitar tengah hari Jumaat. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor, Datuk Fazil Ahmad dalam kejadian berkenaan tembakan dilepaskan polis selepas suspek yang menaiki kereta jenis Produa Aziah itu telah melanggar seorang penunggang motosikal yang juga pekerja penghantar makanan. Kesemua suspek menurut Fazil melarikan diri selepas melakukan jenayah samun di sebuah rumah. Berdasarkan rekod polis, mereka merupakan kumpulan samun bertopeng yang sebelum ini pernah melakukan lebih 50 jenayah seumpamanya dan memang dalam buruan pihak berkuasa. Ketika melarikan diri, kereta suspek juga telah melanggar dan menggilis seorang penunggang motosikal GrabFood. Pasukan serbuan terpaksa melepaskan beberapa das tembakan ke atas kereta penjenayah demi mempertahankan pasukan dan orang awam, ujarnya. Keempat-empat penjenayah dilaporkan maut di tempat kejadian. Pemeriksaan di dalam kereta yang digunakan penjenayah telah ditemui senjata jenis parang. Kru kami yang tiba di lokasi kejadian mendapati penunggang motosikal itu dalam keadaan yang tidak parah namun telah pun dibawa ke hospital berhampiran untuk rawatan lanjut. Sewaktu pelanggaran, difahamkan motosikal mangsa dihimpit dan digilis namun mangsa telah tercampak terlebih dahulu ke atas jalan. Ketika ini, pihak forensik Polis Diraja Malaysia PDRM masih menjalankan siasatan ke atas mayat penjenayah yang masih berada di dalam kenderaan tersebut. Petugas media buat masa ini hanya dibenarkan membuat liputan dari kawasan yang dihaskan polis sementara pengguna jalan raya terutamanya penunggang motosikal lain yang cuba berhenti untuk mengambil gambar di arah untuk tidak berbuat demikian dan beredar.